Sebanyak 31 tahanan Polres Gorontalo Kota terpaksa dipindahkan ke tempat lebih aman saat markas Polres Gorontalo Kota terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter pada Jumat 3 Juli lalu. Ketiga puluh satu tahanan ini dipindahkan ke Mapolda Gorontalo, Polres Gorontalo dan sejumlah Polsek di wilayah kota Gorontalo. Hingga Sabtu siang puluhan tahanan tersebut belum dikembalikan ke Mapolres, karena saat ini Mapolres Gorontalo Kota masih dalam pembersihan dari sisa lumpur banjir. Kapolres Gorontalo Kota Desmond Harjendro mengatakan pemindahan ke 31 tahanan itu dilakukan untuk mengantisipasi keselamatan para tahanan. Pasalnya banjir yang terjadi pada Jumat malam, Mapolres Gorontalo juga terendam banjir. Betul, jadi untuk tahanan yang berada di Polres Gorontalo Kota kita terpaksa pindahkan karena mengantisipasi untuk keselamatan dari para tahanan. Air yang memasuki Polres semakin tinggi, sebelum memasuki kita sudah memindahkan para tahanan tersebut ke lokasi lain, sejumlah 31 tahanan. Desmond menambahkan meski di rendam banjir, Polres Gorontalo tetap akan melakukan pelayanan. Namun tempat pelayanan akan dipindahkan ke sejumlah ruangan yang tidak terdampak banjir. Terima kasih telah menonton!